selamat menikmati dalam rangkaian one day, one inovasi satu hari, satu inovasi tiada hari tanpa inovasi dan hari ini Yair Najib dihadapkan dengan salah seorang tokoh muda di kota Palembang bernama lengkap Bapak Doktor Edi Suria Negara Pak Doktor Edi, digitalisasi desa dan inventaris potensi desa di Sumatera Selatan dengan si Despin jadi si Despin ini sistem informasi desa pintar dimana ini kita buat untuk yang pertama itu gini aman ditanya desa apa yang ada di Sumatera Selatan di Sumatera Selatan ini ada berapa ribu desa total kalau dengan kelurahan desa 2.853 desa desa itu 2853 dikali ke 9 dana desa itu itu potensinya banyak yang tidak tercatat umpamanya di desa 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 aku desa 340 aku yang ada 340 potensi wisata potensi budaya produk-produk yang ada tadi kan tadi kan podcast sebelumnya UMKM UMKM nah ini menjadi dasar kita untuk kalau kita bantu desa-desa ini sehingga apa yang ada di desa itu pacak di Jingowo dari mana jadi kita itu membuat aplikasi desa itu jadi misalnya desa ada namanya desa di musikawas itu desa seri pengantin nah kita klik desa seri pengantin dia betul betul jadi kita buat semacam marketplace maksudnya kita buat kita buat baru nak dibuat apa sudah terjadi sudah jadi jadi si despin ini kawan-kawan bisa diakses di si despin.id jadi nanti kaget buka di website ada di sana nah kita dari ini bukannya punya universitas ini didukung ini ini sebenarnya gini kita kan banyak mahasiswa jadi jadi kita kumpul ke mahasiswa yang pinter-pinter kita dukung kita buat kita nak buat perusahaan startup istilahnya kita dukung kita kasih pembiayaan perangkat nah ini kaget mereka akan jadi bisnis mereka tapi memang ini adalah inkubatornya universitas binadharma ini yang kaget kita akan dorong gitu bakis sekarang sudah jalan sudah jalan digaulikan mahasiswa 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 oke mahasiswa gawih kenyau dari desa itu apakah dia nyetol data atau cipmana nah ini penyambungnya ke desa kalau kita kan itu desa ini ada ini ada ini ada ini ada ini nah untuk mendapatkan itu kan rasukku agak pedih ya 2800 2800 53 desa oh nah inilah peran mahasiswa dan peran tampu jadi kan kita punya banyak mahasiswa jadi kami itu ada yang namanya KKN tematik jadi KKN tematik itu mengirim mahasiswa ke desa-desa dikirim ke desa-desa kaget dia mengumpul ke data itu di store di store di deskripsi jadi kaget kalau misalnya kita nak beli nanya desa itu cari baik itu apopay yang ada di desa teman kita nak beli durian setruk di pelembang luar jualnya kan ada di desa nah di desa itu apakah ada uang sikok sebagai ini sebagai operator operator itulah bagian dari kegiatan kita melatih masyarakat juga biar dia bisa paca berjualan di CDSB jadi dia tidak terbatas pasar dia jadi luas tidak hanya tidak baik dia berjual di dusun-dusun itu itu inovasi yang kita lakukan Cak Manong hubung ke penjual dan pembeli secara langsung didusun kan banyak apa istilahnya yang yang ngumpul itu dulu kalau itu yang ngulo jadi kalau dengan CDSBIN ini tidak ada lagi ngulo-ngulo langsung terbeli ke petani jadi dari aplikasi langsung belinya ke petani dari 2800 di Mokurti 2800 sudah berapa-berapa desa yang sudah tercium mampu jadi aplikasi desa-desa itu di Sumatera Selatan Desa yang ada potensi yang 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 sudah langsung kami itu ada Banyuasin Banyuasin lumayan juga potensinya karena dia penyangga ke Palembang jadi lumayan kita bisa dapat banyak potensi yang terjual sebenarnya ke arah-arah pagar lumayan banyak juga kopi sudah mulai waktu itu kita inventaris kopi terus kerajinan tangan itu sudah 10% nah inilah jadi tantangannya jadi tantangannya jadi tapi dia kan pasar dia terbatas nah memang sekarang tugas mahasiswa juga kita kirim untuk membantuin membantu untuk tapi kita sediakan juga apa namanya bantuannya jadi kalau dia belum pacak ya kita bantu nginput dia kalau kita di kotanya kan mungkin komputer sudah sudah biasa nah dia itu untuk nginput nginput misalnya ada orang nak beli misalnya aku nak beli beli Iwa Asin di Sungsang nah media aku beli itu apakah aku harus buka aplikasi simple di Sidespin apa kecukup aku WAB yang ada nomor di aplikasi itu tidak buka dulu aplikasinya pesen dulu itu cari dulu kan pesen apa Iwa Asin tadi jumlahnya berapa pesen langsung akan terhubung ke penjual tadi itu berarti penjual itu harus lengkap teknologinya juga betul ini yang jadi PR memang ada desa yang sudah berjalan dengan sempurna minimal setengah sempurna yang tadi Banyu Asin Banyu Asin tadi di desa itu ada laptop atau ada laptop makanya Banyu Asin agak cepat karena dekat Plembang Tegabin Nangun sudah selesai baru sekitar Banyu Asin ya itu berapa yang tahu ya satu priode gubernur lagi ini juga tahu satu desa satu desa rumah tapi satu desa satu taman bacaan kalau di Oku Timur satu desa satu 4.TV aku berharap juga bagi satu desa satu MC baik para sahabat inovasi di Manove Brado ini salah satu aplikasi yang sangat membantu bagi kita jadi si Despin ini secara di Sumatera Selatan ini ada 2853 desa kita kadang nak melih iwa asin di jalur kadang ada nak melidurin di daerah malu ini merahat mungkin kalau nak kesana butuh waktu dan juga kalau misalnya nak kesana ada yang kenal dengan aplikasi ini kita bisa belanja dan bisa tahu ini desa dimana cukup buka aplikasi ini disini 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 jualannya ini mata pencaharian ini jumlah penduduk ini jumlah sekolah ada sekolah di sana jadi besok kita lihat desa itu dalam genggaman kita sampai jumpa di episode berikutnya setiap orang ada inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus setiap inovasi harus konkret hasilnya salam inovasi selamat 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 Terima kasih sudah menonton!